Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang IPv6 IPv6 untuk advanced routing, terutama menggunakan router vios untuk protokol routing OSPF Open shortest path first menggunakan vios Jadi kita masuk ke topik IPv6 advanced routing Di bagian atas ini teori-teorinya, routing static, dynamic routing, OSPF, BGP, OSR, root control Di bagian appliance tools, salah satu tools yang kita pakai adalah vios Kita bisa masuk vios Di sini vios kita bisa masuk ke OSPF yang sederhana Sederhana dalam arti kita hanya menggunakan satu area saja, backbone Di belakangnya ada LAN, LAN, LAN Routernya 123, 3 router vios Kemudian di belakangnya LAN, di sini tulisannya vv4 semua sih 101010, 101014 dan sebagainya versi 4 Cuma kita akan coba ganti versi 4 jadi versi 6 dengan cara kita tambahin angka 2001 depannya ini Oke Konfigurasi sambungannya kira-kira seperti ini Ethernet 1 masuk ke router 3, Ethernet 1 Ethernet 2 masuk ke router 2, Ethernet 1 Ethernet 3 masuk ke internet Ethernet 1, router 1, Ethernet 2 Di router 2 ya Ethernet 2 masuk ke router 3, Ethernet 2 Ethernet 3 masuk ke LAN Lannya 172.16.1.1 Dupannya kasih 2001 supaya jadi versi 6 Di router 3, Ethernet 1 masuk ke router 1, Ethernet 1 Ethernet 2 masuk ke router 2, Ethernet 2 Dan Ethernet 3 nya masuk ke LAN 2001.192.168.1.1 Oke Ini salah Jika ada masalah dengan VM IOS di GNS3 Kita bisa lakukan ini Tapi karena kita memakainya Vios nya kita simulasikan di virtualbox Menggunakan file OVA Ini tidak diperluin sih sebenarnya CH-OWN ini tidak diperluin Itu kalau kita menggunakan KVM di GNS3 Yang jadi masalah kalau kita pakai OVA Di virtualbox kita akan paksa ngetik ini semua Konfigurasinya semua manual Di Vios nya Oke Kita akan coba setup Seperti ini Router 1, 2, 3, Vios Kita masuk ke Vios Router 1 Router 2 Router 3 Router 3 Eh Sambungan Kalau Salam 1, 2, 3 Oke Ragnid nya di atas Router 1 Connect nya Router 1 Hai terdua Hai Router tiga Oke Router satu Router dua Router tiga sudah kemudian kita akan masukin sorry ini Router tiga nyambungnya klien satu masuk Router tiga jadi nih masuk Router tiga terus sini masukin ke Router dua Hai nih klien dua Hai nih klien satu Router tiga hai 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 Oke sekarang kita sambungannya kita lihat dulu contekannya sudah sini supaya gampang internet satu masukin ke internet satu di Router tiga ethernet dua masukin ke ethernet satu Router Router dua sekarang ethernet tiga masukin ke nat kemudian Router dua ethernet dua masukin Hai internet baru tertiga terus ini masukin ke sini kelan ini masukin juga kelan Oke sekarang kita coba nyalakan semuanya jadi pertama-tama kita set IP address di Router satu ini hanya set interface saja IP address hanya versi nama aja versi empatnya enggak di set disini Router dua kita set nih Router tiga kita set hai 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 oke eh Oke kemudian setelah itu kita set waspf nya eh eh nah karena kita pakai IP versi enam ini enggak dibutuhin nih sebenarnya Hai jadi set protokol ini enggak dibutuhin kita hanya nge-setnya gini aja ethernet satu masuk ke area berapa ethernet dua area berapa ya tiga terus Router ID nya berapa apapun yang tersambung connected udah hanya itu aja tidak perlu nge-set IP address jadi ini juga hilang enggak perlu di-set IP address ini langsung semua yang tersambung di broadcast sama dia ini juga enggak perlu di-set jadi enak sebenarnya oke sekarang kita akan coba setting Router tiga dulu ini kalau kita lihat sudah mulai on Router 123 klien satu klien dua show masukin Router tiga vios 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 eh konfigur oke sekarang kita akan masuk ke wiki set interface ethernet eth1 address eh 2001-10-10-1-1-6-4 oke di sini kita set lagi ethernet2 nya adalah 10-10-5-1 slash tempat kemudian ethernet3 nya ini ada ketiga IP di ethernet3 boleh tiga-tiga nya kita masukin kalau muis kalau mau gampang cepat mauts 2001-192-168-122-100 kalau mau tambahin ya kayak gini doang 101-102 kalau mau gila mah 103 juga boleh lah iseng oke mumpung ada di sini router 1 kita langsung SPF nya kita aktifin juga jadi uts salah pencet masuk ke sini oke set protokos OSP versi 3 itu OPS OSP versi 3 untuk HP versi 6 ya area 0 0 0 0 interface interface eth1 eth2 eth3 di on semua masukin ke 0 terus parameter root ID nah ini berapa oh dia sorry Oke 10 10 10 11 kita redistribute semua sambungan yang tersambung connected Oke commit exit exit oke router 1 selesai diset kita masuk ke router 2 oke coba kita buka router 2 disini show file OS OS OSP versi 3 ini kita tutup set interface ethernet eth1 address 2001 10 10 5 2 slash 64 kemudian root eth2 10 10 10 91 91 eth64 kemudian root eth3 nih 172 16 11 oke Hai saat kita set OSPF nya router 2 router 2 OSP di sini dia Hai router 2 set protokol OSP versi 3 area 12340 nya itu backbone interface Nancy 3 tweaus 2 kita masih terus parameter parameter catcher 2 terus parameter router10 10 10 11 6 2 hingga 3 juga masukin ke backbone ke terus parameter parameter router endi 10 10 11 9 sekarang semua yang tersambung kita sebarkan semua ip yang nempel kita kasih tahu ke interface OSPF itu redistribute connected oke kita commit exit oke sekarang kita masuk ke router 3 show router 3 vios vios configure oke tutup set interface ethernet itiasatu address 2001 10 10 1 2 slash 64 2 92 slash 4 ethernet 3 192 168 11 oke kita perlu set kita perlu set usbf nya sekarang oops router 3 set protokol usbf usbf 233 area 123 4 0 4 interface eth 1 2 3 semua masuk area yang sama kemudian parameter router ID 10 10 1 2 redistribute connected commit exit oke kita show ipv6 usbf versi 3 neighbor harusnya ada 2 neighbor disini karena ada 3 router jadi 1 router punya 2 neighbor kelihatan dia punya 2 neighbor gak masalah sudah jalan coba kita lihat usbf root ini adalah routing yang disebarkan usbf routing yang kita butuhkan adalah 172 161 dan 192 1681 dua-duanya dapat gak masalah jadi sudah oke aja itu oke sekarang kita coba lihat di sisi client kalau mau dicoba ping bisa di ping sini ping 2001 172 16 11 bisa hidup coba ping juga 192 168 11 hidup oke jadi dua-duanya interface ke arah LAN clientnya sudah hidup sekarang kita coba masuk ke clientnya show client 1 show client 2 masuk ke client 1 client 1 adalah yang client 1 adalah yang 192 181 sekian quit kita lihat settingannya kita cek settingannya kelihatan dia 192 181 100 dan 21 192 181 1000 oke kalau mau diset ulang bisa diset disini tapi ini settingnya udah bener coba kita lihat di comment lainnya if config kelihatan versi 4 nya adalah 192 168 11 dan 21 192 181 1000 coba kita ping 192 eh kita gak punya versi 4 di routernya gak dipasang 21 192 168 11 IP kita 1000 ya ini satu-satu kita ping hidup coba kita ping ke 172 16 11 ke router yang ada LAN client di ujungnya juga bisa hidup cuma LAN nya belum diberesin client nya jadi ini udah hidup disini sekarang kita masuk ke client 2 ini berubah IP nya ini tidak dibutuhkan masuk settingannya ini 192 182 100 IP ininya 2000 ini harus dirubah ini ini menjadi IP versi 4 kita gak pake ini 172 16 11 1000 KT nya adalah 172 16 11 apply jadi kita apply disini oke coba kita lihat sekarang if config IP versi 4 nya 192 182 100 gak dipake karena 5OS tidak saya set untuk IP versi 4 nya cuman versi 6 nya wups ngaco versi 6 nya ini harus di off dulu kita on lagi coba kita lihat sekarang sekarang versi 6 nya 2001 172 16 11 1000 1 hidup hidup jadi nyambung semua sekarang 192 168 11 hidup 1000 klien nya hidup jadi nyambung semua sekarang dengan OSPF sambungannya tambahan routing nya disebarkan dengan OSPF demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik untuk mengkonfigurasi IP versi 6 di router 5OS selamat menikmati